Apa saja bahaya bagi orang atau masyarakat dalam mengonsumsi siripinang Dan bagaimana solusinya Berikut adalah penjelasan terkait bahaya mengonsumsi siripinang bagi kesehatan Halo selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada dan yang sedang menonton video ini Dalam video kali ini saya akan membahas tentang Apa saja bahaya bagi orang atau masyarakat dalam mengonsumsi siripinang Dan bagaimana solusinya Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengklik video ini Dan mau menontonnya Semoga kalian semua diberikan kesehatan yang baik oleh Tuhan Yang Maha Esa Dan juga jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian semua tidak ketinggalan update video terbarunya terkait Seputaran siripinang Oke langsung saja kita masuk dalam pembahasannya Yaitu terkait dengan bahaya dalam mengonsumsi siripinang Meskipun tradisi mengonsumsi siripinang bisa memberikan manfaat yang begitu luar biasa Namun para ahli kesehatan mulai menyuarakan kekhawatiran terkait mengonsumsi siripinang Dari laporan-laporan penelitian diketahui bahwa Mengonsumsi siripinang ternyata memberikan risiko Menyebabkan berbagai penyakit yang tidak bisa kita anggap remeh Oke berikut adalah penjelasan terkait bahaya mengonsumsi siripinang bagi kesehatan Yang pertama kanker mulut Buah pinang diketahui mengandung karsinogen Yaitu zat yang mendorong pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa Mengonsumsi buah pinang dalam waktu jangka panjang Dengan cara makan pinang, siri, kapor, bahkan di beberapa daerah lain Ditambahkan lagi tembakau Itu dapat meningkatkan risiko terkena kanker mulut Kanker esofagus atau kerongkongan Kanker tenggorokan, kanker laring, dan kanker pipi Yang kedua luka di tenggorokan mulut Mengonsumsi siripinang meningkatkan risiko mengalami yang namanya lesimukosa mulut Yaitu muncul luka di dalam rongga mulut Luka atau iritasi terbentuk karena campuran bahan-bahan siripinang yang sifatnya sangat keras bagi mulut Apalagi kalau mengonsumsi siripinang sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa dihentikan Efek buruknya pun jadi makin cepat timbul dan sulit ditengah Yang ketiga gangguan pada janin Khusus untuk ibu-ibu Belum banyak diketahui bahwa ibu hamil harus waspada terhadap bahaya mengonsumsi siripinang Mengonsumsi siripinang pada saat hamil risikonya dapat menyebabkan melahirkan bayi dengan berat badan di bawah normal Yang keempat halusinasi Mengonsumsi siripinang secara berlebihan juga dapat mendorong efek sampingnya adalah halusinasi Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa mengonsumsi siripinang dalam waktu jangka panjang dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan mental Meskipun sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi siripinang yang memiliki banyak manfaat melimpa bagi kesehatan pada umumnya Tetapi juga jangan abaikan risikonya Jika terlalu banyak mengonsumsi siripinang dalam waktu jangka panjang Hingga saat ini belum ada riset yang menyebutkan bahwa buah pinang terbukti efektif dan aman dikonsumsi sebagai pengobatan utama Untuk mengatasi berbagai macam penyakit Hingga timbul pro dan kontra terkait dengan aktivitas mengonsumsi siripinang Nah bagaimana solusinya? Solusinya adalah supaya lebih aman Kita banyak berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu Jika hendak menggunakan siripinang sebagai pengobatan Dengan begitu manfaat siripinang dapat kita peroleh dengan maksimal Dan juga banyak para ahli kesehatan menghimbau kepada ibu hamil Agar tidak mengonsumsi siripinang dengan secara berlebihan Selain itu juga untuk menghindari terjadinya kanker rongga mulut Maka hal kecil yang paling sederhana yang kita bisa lakukan sejak dini yaitu Menjaga kebersihan mulut Seperti menggosok gigi secara rutin dan teratur Mengonsumsi buah-buahan dan sayuran Menjauhkan dari kebiasaan merokok Serta meminimalisir mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung pengawet Oke teman-teman itu mungkin pembahasan yang bisa saya bahas dalam video kali ini Jika teman-teman ada saran masukan atau solusi lain Ataupun pembahaman terkait seputaran siripinang Bisa langsung komen di bawah kolom komentar Oke sekian dari saya Saya pamit undur diri Bye-bye Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih